Jadi adalah apa yang istilahnya yang tidak menghalang-halang ini? Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Tarakan mengklaim untuk penerbitan sertifikat tanah di tahun ini sudah mencapai target. Dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, kantor BPN Tarakan menargetkan di tahun ini untuk pengukuran sebanyak 5.000 bidang, sementara untuk sertifikasinya sebanyak 3.000 bidang. Kepala Kantor BPN Tarakan Agus Suterajat mengatakan, dalam proses sertifikasi yang dilakukan pihaknya, apabila ada tumpang tindih hak kepemilikan, ia memastikan akan mengganggu proses sertifikasi. Namun pihaknya tetap akan menyelesaikannya. Awalnya dari pihak BPN, akan mengarahkan untuk menyelesaikan secara mediasi, lantaran untuk melalui proses pengadilan akan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Dalam proses PTSL, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mengajak kepada Kepala Daerah agar meringankan atau menghapus biaya biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Salah satu alasannya, lantaran masih banyak masyarakat yang tidak mampu membayar biaya itu. Sementara untuk biaya BPHTB akan berpatokan dengan luas tanah dikalikan dengan nilai jual objek pajak atau NGOP. Sehingga biaya BPHTB semua tanah tidaklah sama. Tahun ini, program PTSL untuk penetapan lokasi ada di 13 kelurahan dan paling banyak ada di kelurahan Juwata Permai. Dalam program PTSL hingga sertifikasi ini, untuk ditarakan, pihaknya belum menemukan adanya mafia tanah. Namun, ia mengingatkan jika mafia tanah adalah perbuatan yang bisa menghalangi proses dan kepemilikan tanah. Kalau mandiri, selama ini ya rutin aja sih. Ya rutin biasa lah, permohonan-permohonan biasa. Dan memang cukup lumayan. Sekarang masyarakat sudah mengemaik lah tentang pentingnya sertifikat. Sehingga sepembar dari target tersebut sudah bisa. 100% selesai, 100% selesai. Kapan Agustus kemarin? Ya, tengah 31 Agustus kita sudah berhasil. Jadi saat ini sudah menjalankan yang mandiri-mandiri? Ya, yang sulit. Elia Zarsimon melaporkan.